Kabar terbaru dari Baradae, Baradae kini merasa lebih lega, diketahui Baradae sempat tertekan dipaksa ikut skenario. Ia merasa lega, berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Kini Baradae dijaga ketat di baris krim Polri. Baradae atau Richard Eliezer sudah merasa tenang, sehingga ia sudah bisa menceritakan kejadian sebenarnya. Tembakan itu ada, tapi bukan tembak-menembak, seperti yang disebutkan ke publik sebelumnya, ujar Deolipa. Kata Deolipa, Baradae merasa tertekan karena dipaksa ikut skenario sebelumnya, padahal peristiwanya bukan seperti itu. Setelah Baradae berdoa dan ia sudah berserah kepada Tuhannya, apapun terjadi, ia pun sudah siap menceritakan yang sebenarnya. Pungkas Deolipa, artinya skenario-nya bukan seperti itu. Kuasa hukum Baradae pun menyampaikan bahwa ia atau Richard Eliezer meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada orang tuanya, kepada keluarga Brigadir Yosua, dan kepada institusi Polri. Menurut Deolipa, Baradae sudah siap menjelaskan semua kepada penyidik, dikutip dari Tribun Medan. Demikianlah sahabat koreovisial berita terbaru. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Koreovisial, salam sehat selalu! Terima kasih telah menonton!